Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di di konten video kali ini saya ingin kasih tahu atau perlihatkan ke kalian bagaimana cara memasang jarum pada mesin jahit high speed jarum yang biasa saya pakai adalah merek ini organ organ needles merek organ jarum merek organ saya pakai biasa nomor 11 nomor 18 dan nomor Hai dua satu kenapa beda-beda karena disini adalah tergantung nanti medan yang kita jahit atau bahan yang kita jahit kalau yang kita jahit tipis seperti kain kita bisa pakai nomor kecil nomor 18 kebawah antara nomor 18 atau nomor 11 kalau kita pakai buat jahit kulit yang tebel kulit asli misalnya bisa pakai nomor ini 21 Oke jadi gimana cara pasangnya kita langsung saja simak video berikutnya ya jadi yang pertama dibuka adalah benangnya dulu kita lepaskan kemudian baut jarum kita buka atau kita puter puter nah lalu bisa kita cobot misal saya mau pakai yang nomor 18 kita perhatikan disini yang ada jekungannya kita posisikan di bagian samping-samping luar sini jangan ditaruh di depan sampai mentok Hai kemudian kita kuatkan kembali bautnya tekan ceng ini Hai sesuai arah jarum jam kalau menceng ingin terus sampai tengok oke kita coba jarum yang mau kita ganti ini yang ada jukungan ininya jadi kalau untuk mesin high speed itu bulat ya bukan pipih seperti di mesin portable atau di mesin butterfly yang hitam klasik itu beda kalau mesin high speed sekali lagi bulat kita taruh disini sampai mentok kalau benar kenceng kita putar kembali oke kita pasang penangnya lagi dengan bantuan si mata Nenek Oh iya teman-teman satu lagi jadi kalian juga perlu ketahui pen jarum tersebut apakah dia DP atau DB ini ini sama-sama nomor 18 cuman bedanya dia yang satu ini DP kali lima 110 per 18 yang satunya DB kali satu 110 per 18 Hai gimana cara bedainnya jadi nanti kalian sesuaikan saja dengan tiang jahit di rumah kalian seperti apa tiang jahit tiang jahit tiang jahit itu yang seperti ini atau tiang jarum ya maksud saya tiang jarum ini di sini tiang jarum itu ada lubang bang ini jadi tiang ini nanti kamu di rumah lebih cocok yang DB misalnya DB ini lubang ini nah ini berarti DB dia tiang ini tiang ukuran yang DB kalau DP soalnya biasanya lebih gede ini saya buka ini misalnya ini misalnya dia kamu pasang berapa pun enggak bakalan muat jadi intinya nanti kamu sesuaikan saja di rumah lubang ini ikutnya DP atau DP kalau DP lebih gede Oke seperti ini teman-teman ini yang dari DP ini yang dari DP dia DP lebih kecil padahal sama-sama nomor 18 bisa terlihat nggak ini di kamera ini yang DP ini yang DB ya terima kasih sudah menonton video saya kali ini tetap dukung terus perkembangan channel ini dengan cara like share comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.